Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid empat. Panghu juga ikut menabuh gendang sambil menuntun unta-unta itu. Hei, hei, hei. Kalian mau apa? Pengawal yang berjaga di pintu masuk bertanya sambil menghalangi mereka masuk. Malam sepekat tinta hitam, sinar lentera perlahan-lahan menjadi temaram. Namun di tengah keramaian ibu kota yang luar biasa, terkandung suatu ketegangan, suatu tekanan. Suasana yang menekan dan menegangkan ini berasal dari perintah penangkapan yang ditempel di seluruh jalan besar dan gang kecil, selain itu gerbang kota juga diblokir oleh pasukan pengawal yang memakai ketopong dan baju zirah. Kota tempat kediaman Seng Putra Langit ini adalah tempat yang paling aman, namun saat ini, dari perintah penangkapan yang ditempel di seantara kota, dapat diketahui bahwa kasus ini amat penting. Di pasar barat, terdapat jalan raya yang paling sibuk dan ramai, saat ini, di papan pengumuman di pasar barat, tertempel dua lembar surat perintah penangkapan. Lembar pertama adalah untuk seorang wanita asing yang cantik jelita, sedangkan yang selembar lagi adalah untuk seorang lelaki tinggi besar yang wajahnya penuh berwok. Rakyat jelata berkerumun di depan papan pengumuman itu seraya menunjuk-tunjuk, mereka berharap dapat mengingat kedua wajah itu agar dapat memberikan petunjuk tentang kedua penjahat itu pada pejabat kekaisaran. Bagaimanapun juga, uang hadiah yang besar itu sangat menarik. Saat itu, mendadak sayup-sayup suara seruling hu berkumandang, saat nadanya rendah seperti suara orang bersenandung, saat nadanya tinggi seperti suara trompet, bagai sutra yang ditiup angin, lemah lembut dan menyenangkan, terus berkumandang tanpa henti, bergaya. Negeri asing yang mempesona. Setelah itu, sebuah siulan yang merdu terdengar dan untuk sesaat menarik perhatian para hadirin. Nampaklah serombongan pedagang hu yang menuntun dua ekor unta perlahan-lahan keluar dari tengah pasar. Di antara mereka ada seorang penyanyi wanita hu yang tangannya memegang seruling hu, dengan lembut ia meniup seruling itu. Lagu itu membuat orang yang mendengarnya seakan mabuk, penyanyi itu berjalan mendekat. Penyanyi hu itu perawakannya ramping dan lincah, ia mengenakan pakaian hu berwarna merah yang sangat indah dan memperlihatkan separuh lengannya, di bawah kain penutup dadanya tergantung rumbai-rumbai yang dihiasi batu permata dan mutiara. Hanya saja, perut dan pusarnya yang seharusnya terlihat anehnya ditutupi dengan kain merah yang serupa, selain itu ia gerakan tubuhnya juga sama sekali tak gemulai. Dan kaki telanjangnya yang sehari-hari seharusnya mengenakan sandal rami kali ini dibungkus dengan sepasang sepatu bersulam kecil yang indah. Wajah wanita hu yang seharusnya ditutupi cadar tipis kali ini ditutupi dengan kain katun, seperti seorang bandit bertopeng yang menutupi wajahnya. Seharusnya dandanan yang tak keruan seperti ini mengundang kecurigaan. Akan tetapi ketika suara seruling hu yang asli itu berkemandang, orang akan langsung merasa bahwa ia memang suka berdandan dengan agak aneh. Rombongan pedagang itu perlahan-lahan melewati papan pengumuman, namun saat mereka hampir melewatinya, si penyanyi hu tiba-tiba berhenti meniup seruling dan berdiri di depan papan pengumuman itu. Setelah matanya yang bening menatap papan pengumuman itu untuk beberapa saat, tiba-tiba ia merasa marah. Dengan gusar ia menarik kain katun penutup wajahnya hingga terbuka, lalu berkata dengan sangat tak puas, Astaga! Masa begitu jelek? Siapa yang mengambarnya? Sama sekali tak mirip, benar tidak? Selagi berbicara, ia menunjuk papan pengumuman itu dan melirik seorang pedagang hu yang bertubuh tambun, dengan sangat gelusar ia berkata, Panghu, kau lihatlah! Gambar ini kacau balau! Mana lipatan ganda kelopak mataku? Apakah daguku begitu besar? Dan pipi ini astaga, gembul sekali! Dengan amat kesal ia berpaling melihat papan pengumuman itu, sambil menggertakan gigi ia berhenti berbicara untuk beberapa saat, lalu berkata, pelukis yang sejelek ini seharusnya dibawa ke umuman dan dicambuk seribu kali, lalu dilemparkan ke selokan selama tiga hari tiga malam, lalu ditarik keluar dan disuruh mengamatiku si nona ini dengan seksama, kenapa dia mengambar gigiku dengan begitu jelek? Tadinya ia berbicara dengan pelan untuk melampiaskan kekesalannya, namun karena makin lama ia makin marah, suaranya pun makin keras. Panghu melambai-lambaikan tangannya dengan cemas, dan juga berusaha keras memberinya isyarat dengan mengedipkan matanya. Namun Yew Kilin bereaksi, ia berpaling ke belakang dan dalam sekejap menjadi tertegun. Kerumunan orang di belakangnya semuanya memandangnya dengan heran. Dan saat ini, ia sedang berdiri di samping papan pengumuman itu tanpa ditutupi cadar, wajahnya yang terbuka benar-benar mirip dengan gambar itu. Hehehe, dengan jengah Yew Kilin tertawa, ia hendak menghilang di sudut tembok, namun pandangan mati semua orang terus mengikutinya. Tiba-tiba, sehelai mantel besar berwarna-warni jatuh dari atas dan menutupi dirinya rapat-rapat dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Sambil memaki-maki Panghu menghampirinya, lalu memeluknya seraya berkata, Kau wanita bodoh ini, untuk apa menunjukkan wajahmu di muka umum seperti ini? Apa bagusnya surat perintah penangkapan ini? Ayo cepat ikut aku, kalau terlambat kita tak bisa mengirim barang sambil berbicara ia dengan lincah memimpinnya keluar dari tengah kerumunan. Orang itu, begitu kerumunan orang itu tak bereaksi, ia segera kabur secepat-cepatnya. Setelah berjalan sampai jauh, Yew Kilin baru membuka mantel itu, setelah terbungkus dalam mantel tebal itu, Ia lantas mengambil napas panjang beberapa kali, lalu memandang Panghu dengan malu, sambil tersenyum asam ia berkata, Barusan ini tak ada yang mengenaliku, kan? Panghu dengan sembunyi-sembunyi memandang ke jalan di belakang mereka, setelah melihat bahwa tak ada orang yang membuntuti mereka, ia pun mengangguk. Huh, Yew Kilin menghembuskan napas panjang, lalu menepuk-nepuk bahu Panghu, sambil tersenyum gembira, ia berkata, Untung ada kau, Panghu. Hehehe, Panghu mengaruk-garuk bagian belakang kepalanya. Yew Kilin memicinkan matanya, lalu menarik tangannya seraya berkata, Panghu, kau bisa tidak menggaruk bagian kepalamu yang lain? Hah, ujar Panghu, wajahnya kebingungan. Kalau kau mengaruk-garuk tempat yang botak itu, jangan-jangan rambutnya tak bisa tumbuh lagi. Oh, dengan jengah Panghu menarik tangannya, walaupun ia merasa tempat itu amat gatal, ia tak berani mengaruknya. Sesaat kemudian, ia merasa tempat itu gatal, lalu lehernya dan sekujur tubuhnya juga ikut gatal. Yew Kilin menyelipkan serulingnya ke ikat pinggangnya, lalu menuntun unta di depannya, seekor unta lain mengikuti di belakangnya, di belakang unta yang berada di belakang, Panghu yang makin lama makin merasa tak nyaman berjalan sambil menggaruk punggungnya. Mereka berdua menuntun kawanan unta itu, dengan santai mereka berjalan sampai ke sebuah tempat yang tak jauh dari pintu gerbang Wismajin. Yew Kilin mengambil serulingnya, sambil meniup seruling dengan lembut, ia berjalan dengan langkah-langkah lebar ke pintu gerbang Wismajin. Panghu juga ikut menabuh gendang sambil menuntun unta-unta itu. Hei, 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 kalian mau apa? Pengawal yang berjaga di pintu masuk bertanya sambil menghalangi mereka masuk. Kami adalah tamu-tamu yang datang dari daerah barat untuk minum arak kegiranganmu, sambil berbicara Yew Kilin menyimpan serulingnya dan melenggak-lenggok. Apa kata kalian? Wajah pengawal itu nampak kebingungan. Panghu segera maju ke depan dan menerjemahkannya, ia berkata bahwa kami adalah tamu-tamu kehormatan dari daerah. Barat yang datang untuk memberi selamat pada tuan mudamu yang akan menikah. HMM, pengawal itu tak bergeming, dengan seksama ia memperhatikan Yew Kilin, lalu bertanya, dari daerah barat? HMM, Yew Kilin kembali melenggak-lenggok, selain itu, ia juga mengerling ke arahnya beberapa kali. Kau penari? HMM, Yew Kilin mengangguk sambil melenggak-lenggok. Aku belum pernah melihat penari dari daerah barat yang seaneh ini. Komap pengawal itu mengerutu pada dirinya sendiri. Begitu mendengar perkataannya, Yew Kilin mencoba memelah diri, ia cepat-cepat berkata, kami berasal dari sebelah barat daerah barat. Aku tak mengerti kalian bicara apa, dengan lantang si pengawal berkata, nyonya memerintahkan supaya semua hadiah diserahkan di depan pintu gebang, hadiah balasan juga diberikan di sini, nyonya dan tuan muda akan tahu maksud baik kalian, mohon kalian terima hadiah balasan ini dan pulang ke rumah. Melihat keadaan itu, Yew Kilin menjadi cemas, ia cepat-cepat mengedipi Pang Hu. Pang Hu cepat-cepat berkata, lekas biarkan kami masuk untuk memberi selamat pada tuan muda. Kami membawa banyak hadiah dan rasa persahabatan yang kental dari Tian Shan. Tak bisa. Kalau tak berjumpa dengan Jin Gongzi, kami tak mau pulang saking cemasnya, Yew Kilin lupa berbicara dengan aksen asing. Pengawal itu tercengang, sebenarnya kalian siapa mendengar perkataan itu, metu Yew Kilin bergulir, ia tersenyum dan berkata, sebenarnya, kami adalah bertahun-tahun. Silam, ketika General Jin masih hidup, beliau bertugas di pos perbatasan, melindungi negara dan menjaga rakyat, di musim panas menangkap ikan dan di musim dingin berburu beruang hitam, kami semua adalah kawan lama General. Kau, si pengawal memandangnya dengan sangsi, berapa usiamu? Bagaimana kau bisa berteman dengan General kami? Eh putri kawannya, sebelum ayahku meninggal dunia, beliau, berkali-kali menyuruhku supaya begitu putra General Jin menikah, aku harus secara pribadi memberikan bulu antilop langka dari Tian San ini ke tangan Gong Zi sendiri. Berbaik hatilah sedikit, bagaimana aku dapat mengecewakan mendiang ayahku sambil berbicara ia mengangkat tinggi-tinggi bungkusan mantel bulu domba langka yang berada di tangannya. Ini. Komap pengawal itu kebingungan. Yew Kilin menyeringai menyeramkan, lalu bertanya, kalau kau tak membantuku, bagaimana kalau aku minta arwah ayahku bicara padamu. Mungkin seringnya Yew Kilin terlalu menyeramkan, atau mungkin pengawal itu tak memahami suku-suku asing dan takut akan ilmu sihir mereka. Seng pengawal ternyata memang merasa agak juri, ia menarik tombaknya dan berkata dengan enggan, karena kau disuruh ayahmu, dan tak ada alasan untuk menghalanginya, silahkan kalian masuk, akan tetapi apakah tuan muda mau menemui kalian atau tidak bukan urusanku. Yew Kilin dan Panghau segera menyaja, terima kasih. Akan tetapi sebelum perkataan mereka selesai diucapkan, sebuah tangan menghadang di hadapan mereka. Hari ini Wisma Jin tidak menerima tamu. Orang itu adalah pengurus rumah tangga Wisma Jin, Liu Wencao. Yew Kilin tertegun. Liu Wencao mengambil kesempatan ketika Yew Kilin sedang terpana untuk menerima mantel bulu domba yang sedang diusungnya. Seraya berkata, aku mewakili tuan muda menerima kulit domba ini, kalian silahkan pulang. Ai, ai, Yew Kilin berusaha merebutnya kembali. Namun Liu Wencao berkata, tutup pintu, antarkan tamu keluar. Gerbang Wisma Jin perlahan-lahan ditutup. Dengan kecewa dan tak berdaya Yew Kilin memandang gerbang yang perlahan-lahan tertutup itu, kalau saja ia dapat terbang dan masuk ke dalam, tapi tentu saja ia tak dapat melakukan hal itu. Bagaimana ini, Panghu memandangnya? Habis bagaimana lagi, dengan kecewa Yew Kilin menuntun Seng Untap pergi, pintu sudah ditutup, kita harus pergi. Oh, dengan berat hati Panghu memandang pintu gerbang itu, lalu menuntun Unta yang satu lagi. Setelah mereka tiba di sebuah lapangan rumput yang cukup jauh jaraknya dari Wisma Jin, beruk, mereka ambruk di atas rumput, wajah mereka nampak putus asa. Untuk beberapa saat Panghu tak berkata apa-apa, namun tiba-tiba ia menungak dan meratap dengan pilu, mantelku. Tanda petik. Yew Kilin yang merasa terganggu, menepuk Panghu, jangan ribut. Ah, Panghu menundukan kepalanya, wajahnya nampak berduka, itu bulu domba asli, aku saja sayang. Memakainya, setiap tahun baru aku mengelus-elus bulu domba itu dan sekujur tubuhku lantas menjadi hangat. Tanda petik. Yew Kilin mengulirkan matanya, dengan kesalia berkata, tutup mulut. Dasar pelit. Kau delapan belas tahun berbagi suka dan duka dengan ibuku, apa artinya mantel bulu itu? Kau bukannya berkata bahwa jurus ini harus dicoba? Kalau kita mempersembahkan mantel bulu itu, kita akan dapat menelungkup di bawah mantel situon muda dan bisa melihat pinggangnya, karena memikirkan mantel bulu itu nada suara Panghu menjadi sedih. Yew Kilin mencabuti rumput liar di sisinya, dengan penuh penyesalan ia berkata, aku tak percaya bahwa di dunia ini ada pakaian yang tak bisa kucopot. Mendengar perkataan itu, Meta Panghu yang penuh air Meta memandanginya sambil menari-nari, tanyanya, jadi kau masih punya Caroline? Apakah kita masih bisa menyelingap ke dalam Wismajin? Yew Kilin mengumam pada dirinya sendiri, lalu ujung-ujung bibirnya terangka membentuk seulas senyum, bukankah nonaji yang sudah tiba di ibu kota? Bak Sif sebuah permohonan sebelum berpisah. Penginapan hengcang adalah penginapan yang paling mewah di ibu kota, penginapan itu terletak di tepi kolam selatan yang airnya hijau bagai kemala dan mengalir ke timur, sekarang nan hai di Beseng, walaupun disebut kolam, namun sebenarnya adalah sebuah danau yang amat besar. Air kolam itu hijau seperti zamrut, di tepinya tumbuh pohon-pohon liu hijau, angin danau bertiup sepoi-sepoi, pemandangan yang seindah lukisan ini membuat orang mabuk kepayang. Lagi pula, penginapan hengcang dikelola dengan sangat baik, kalau dibandingkan dengan penginapan-penginapan lain di seantara kota, tak peduli apakah rumah makan atau penginapan, tamu-tamu yang menginap di situ merasa diperlakukan dengan istimewa. Di siang hari, tokoh-tokoh anggun yang mengenakan jubah lebar berlengan panjang datang ke tempat itu, sambil menghadap ke tepi danau yang lebar mereka makan ikan segar dari kolam selatan, untuk menyambut tangin danau mereka mengangkat cawan arak, terkadang inspirasi untuk menulis puisi muncul, maka mereka pun menyanyikan sebuah sajak. Di malam hari, orang dapat duduk di depan jendela dan memandangi lenteran nelayan yang berkelap-kelip di tengah danau, dengan ditemani suara air danau yang berkelawan, ia pun akan tertidur, mungkin ia dapat mendengar suara-suara gembira dari perahu-perahu pelesiran di tengah danau, semuanya ini benar-benar membuat pikiran tenang. Penginapan seperti ini tentunya banyak tamunya, sangat ramai. Selain itu, karena penginapan hengcang adalah penginapan paling mewah di ibu kota, orang kebanyakan tak bisa menginap di sana. Hari ini, di depan penginapan hengcang telah tergantung sebuah lentera besar, lentera itu bertuliskan kata penuh. Dari kenyataan bahwa setelah dengan tergesa-gesa menempuh perjalanan seribuli, Jiang Xiaoxuan bisa menginap di penginapan hengcang, dapat dilihat bahwa kedudukannya sangat luar biasa. Saat ini, malam sudah larut, di luar kamar angin kencang bertiup, persis seperti pemandangan dalam lukisan berjudul Hujan Gunung Menimpa Fengmen Lu. Orang-orang di penginapan itu sedang menikmati udara sejuk di tengah musim panas itu, sebagian besar di antara mereka sudah tertidur. Namun Jiang Xiaoxuan sama sekali tak bisa tidur, ia memandangi cahaya lentera yang bergoyang-goyang di atas meja, lalu menghela nafas. Dengan secepat kilat ia membereskan buntalannya sambil mendengarkan dengan seksama apakah di luar kamar ada orang. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara pelayannya, Ksi R, Tabib Gu, apakah tanaman obat yang Anda kumpulkan semalaman ini akan dibuat obat? Eh, dengan jengah Gu Zhang Feng berkata, Aku hendak menemui nonamu. Apa? Ingin menemui nona kami sekarang? Dari suaranya nampaknya Ksi R tercengang. Nona kami mana bisa sembarangan menemui tamu? Aku mana bisa dianggap tamu? Aku adalah Tabib Kepala Wisma Jin, Gu Zhang Feng. Mendengarnya, Ksi R mencibir, lalu berkata dengan suara rendah, Tak peduli kau itu anjing atau serigala, nona pasti tak bisa menemuimu. Namun Gu Zhang Feng tak marah, malahan dengan sabar menjelaskan, Nona, dalam sepuluh hari ini, nona jiang pindah dari jiang nan yang hangat ke utara yang dingin, kalau ia menjadi tak enak badan ini sudah lumrah. Tapi rasa tak enak badan ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut, asalkan nona minum obatku secara teratur untuk mengatur aliran ki dan darahnya, niscaya tubuhnya akan sehat dan kuat. Tanda petik. Baiklah, baiklah, dengan tak sabar Ksi R memotong perkataannya, asalkan obatmu ini ku terima kau mau pergi? Benar, dengan tegas Gu Zhang Feng berkata, Aku hanya ingin melaksanakan kewajibanku sebagai tabib dengan sebaik-baiknya. Aku ingin si sakit minum obat buatanku dan sembuh total, ini adalah kepuasan terbesar bagi seorang tabib. Baik, berikan obatnya padaku. Kau bisa pergi. Terima kasih banyak, nona. Takaran dan waktu minumnya tertulis di dalam bungkusan, nonamu harus meminumnya dengan tepat waktu. Begitu nona Jiang sudah menjadi majikan Wisma Jin, ia pasti akan memerintahkan supaya semua kasus sakit parah dan ringan diberikan padaku, Gu Zhang Feng, untuk ditangani. Banyak terima kasih, banyak terima kasih. Begitu mendengar perkataan itu, Jiang Xiaoxuan cepat-cepat menyembunyikan buntalannya di bawah selimut, lalu duduk dengan rapi. Xier mengumam pada dirinya sendiri, dasar sinting. Sambil mendorong pintu hingga terbuka, ia melemparkan bungkusan obat itu ke keranjang sampah di sudut kamar. Melihat kejadian itu, Jiang Xiaoxuan tak dapat menahan diri untuk tak bertanya, apa itu? Xier memandangnya, sambil mencibir ia berkata, ini obat buatan Gu Zhang Feng, siapa yang tahu kalau obatnya tak bermasalah, nona jangan semelarangan meminumnya. Biarkan saja, tapi, Jiang Xiaoxuan memandang bungkusan. Obat itu dengan iba, berapa takaran yang harus kuminum? Hah? Siapa yang tahu apa dia bermaksud baik atau tidak, Xier mengumam pada dirinya sendiri sambil menaruh baki yang sedang dibawanya di atas meja, lalu menaruh piring demi piring hidangan lezat yang berada di baki di atasnya, di antara. Hidangan-hidangan itu terdapat babi panggang merah yang berkilauan penuh minyak. Jiang Xiaoxuan melirik babi panggang merah itu, lalu berkata dengan kesal, kau kan tahu kalau malam aku tak makan makanan berminyak. Aiyo, nona, setelah selesai mengatur piring-piring hidangan itu, Xier berkata, besok kau akan menikah, seharian akan tak bisa makan apa-apa, malam ini ambil kesempatan untuk makan lebih banyak sedikit, kalau tidak besok kau mana bisa bertahan? Mendengar perkataan menikah itu, Jiang Xiaoxuan lebih tak enak hati lagi, sambil mengigit bibirnya, ia memandang Xier dengan kesal. Melihat wajahnya yang tak enak dilihat, Xier tahu bahwa ia akan berdebat tentang masalah pernikahan atas titah kekaisaran itu lagi, metu Xier bergulir, lalu ia menyaja di hadapan Jiang Xiaoxuan dan berkata sembari tersenyum, selamat kepada nona. Jiang Xiaoxuan memandangnya dengan bingung, lalu berkata, selamat apa? Di luar penginapan, aku mendengar orang memuji-muji Tuan Mudajin, dengan wajah berseri-seri Xier berkata, semua orang berkata bahwa Tuan Mudajin adalah seorang pria yang terkenal ketampanannya di ibu kota, seseorang yang bijak dan semerlang, karena tahu bahwa aku adalah pelayan yang selalu menemani nona, semua orang menariku sambil berdecak kagum, mereka berkata bahwa dapat menikah dengan Tuan Mudajin adalah keberuntungan yang entah harus dikumpulkan selama berapa kehidupan. Namun Jiang Xiaoxuan tak tergerak, bahkan alisnya pun tak terangkat, itu cuma gosip. Melihatnya, Xier cepat-cepat memeladiri, semua ini benar, barusan ini bibi tukang cuci pakaian di penginapan juga memujinya di depanku. HMM, Dengan sikap merendahkan, Jiang Xiaoxuan menengus dengan dingin, karena begitu banyak orang memuji-muji Jin Yuanbao, biar mereka saja yang menikah dengannya. Mendengar perkataannya, mau tak mau Xier tersenyum getir, nona berkata seperti itu, lantas menurut nona orang macam apa yang pantas menikah dengan Tuan Mudajin? Apakah nona tahu bahwa nona dan Tuan Mudajin adalah pasangan yang sangat setimpal? Setimpal? Setimpal dalam kedudukan dan kekayaan, seorang lelaki berbakat dan seorang wanita cantik, menurutku di seluruh dunia ini hanya andalah yang pantas bersanding dengan Tuan Mudajin. Hentikanlah, Jiang Xiaoxuan tak sudi memandangnya, dalam hatiku sudah ada seseorang, tapi kalaupun tak ada, aku juga tak sudi dinikahkan orang lain begitu saja seperti batu bata. Kalau Aku tak bisa memilih rumah yang akanku tinggali seumur hidup, apa artinya hidup di dunia ini? Nona, kau jangan membuatku takut, Xie Ramat terkejut, kalau Anda masih tidak mau menikah, Anda membuatku kecewa, bukan, bukan, membuat keluarga dan nyonya kecewa, setelah ini muka keluarga kita akan ditaruh di mana? Jiang Xiaoxuan perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan memandang dua pelayan yang melayaninya, sedikit demi sedikit dalam hatinya muncul perasaan menyesal, ia pun menghela nafas dan berkata, aku tahu, aku hanya sedang kesal saja. Ia menarik tangan Xie R. dan berkata dengan tulus, Xie R., terima kasih karena kau telah mengurusku dengan bersungguh-sungguh selama bertahun-tahun, sebelum ini di keluarga dia aku belum menunjukkan rasa terima kasihku padamu, bahkan aku sekarang membawamu pun membuatmu sangat kerepotan. Xie R. merasa amat heran, walaupun sehari-hari Seng Nona sangat baik padanya, namun ia belum pernah berbicara seperti ini kepadanya. Akan tetapi walaupun merasa heran, hatinya terasa hangat, ia pun segera tersenyum dengan gembira dan berkata, Nona, kau tak perlu berkata begitu, Nona dan aku seperti saudari kandung, aku sama sekali tak merasa direpotkan. Lagi pula, sekarang Nona sudah akan menjadi anggota keluarga Jin, menjadi satu-satunya nyonya muda keluarga Jin, kedudukanmu sangat tinggi, kelak tentunya tak ada orang yang berani menganiaya aku. Nasib manusia sulit ditebak. Komaj yang Xie Oksuhan mengucapkan. Sebuah perkataan berarti ganda, tak peduli apapun yang akan terjadi, kau harus menjaga dirimu baik-baik, kalau tidak seumur hidup hatiku tak akan tenang. Mendengarnya berkata demikian, Xie R. bertambah gelisah, ia cepat-cepat bertanya, Nona, kenapa kau tiba-tiba berkata begini, apakah kau masih ingin? Tanda petik. Tidak. Jiang Xie Oksuhan cepat-cepat memotong perkatannya, lalu kembali berkata, sebenarnya, aku hanya mengungkapkan perasaanku, siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah tiba di Wisma Jin nanti. Oh, ternyata begitu, Xie R. menghembuskan napas lega. Rupanya Nona mengkhawatirkan kehidupannya setelah menikah nanti. Oleh karenanya, sambil tersenyum ia menghiburnya, Nona, kau jangan khawatir, bagaimanapun juga kau adalah putri keluarga Jiang, dan dinikahkan atas titah ibu Suri, setelah kau menjadi anggota keluarga Jin semuanya tentunya akan baik-baik saja. Jiang Xie Oksuhan tersenyum untuk menutupi kekhawatirannya baru-baru ini, lalu berkata, baiklah, lihatlah, kau begitu cerwet seperti nenek-nenek saja, pada suatu hari, aku akan mencari orang untuk dinikahkan denganmu. Nona, aku cuma berusaha menghiburmu, jangan tertawakan aku. Xie R. begitu jengah hingga wajahnya merah padam. Baiklah, hari sudah malam, bantu aku bersiap untuk mandi. Tak peduli apa yang terjadi esok hari, malam ini aku akan tidur dengan nyanyak dulu. HMM, dengan gembira Xie R. bangkit, aku akan menyuruh dapur belakang memanaskan air. Dengan serius Jiang Xie Oksuhan memandangi punggung Xie R. yang pergi keluar sampai sosoknya menghilang di serambi. Lalu dengan lembut ia menghapus sisa air matu di sudut-sudut matanya, menutup pintu kamar dan kembali ke samping ranjang. Ia mengambil kotak perhiasannya, membukanya, memilih beberapa perhiasan yang berharga, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak peralatan menjahit yang biasa digunakan oleh Xie R., lalu berkata pada dirinya sendiri, Xie R., ini ku tinggalkan untukmu, maafkan aku yang mementingkan diri sendiri, kalau masih ada jalan lain, aku tak akan melakukan hal ini. Bab XV Penginapan Hacang Malam semakin larut, angin pun bertiup makin kencang, sepertinya benar-benar akan turun hujan lebat. Para pengawal dari Wisma Jin yang berjaga di halaman berpatroli di luar penginapan dalam sebuah barisan yang rapi. Tepat setelah mereka berbelok di jalan setelah melewati penginapan, dua sosok tubuh, yang satu gemuk dan yang satunya lagi kurus, dengan gesit menyembunyikan diri di tengah kegelapan malam. Setelah pasukan pengawal itu pergi jauh, kedua orang itu baru perlahan-lahan keluar. Mereka berdua memakai pakaian hitam, kepala mereka ditutupi selendang, namun wajah mereka belum ditutup, mereka adalah Panghu dan Ye U. Kilin. Dengan agak ragu-ragu Panghu memandang Ye U. Kilin, lalu berkata, Kilin, pengawal sangat banyak, apakah kau sebaiknya tak usah masuk saja? Tak bisa, tanpa ragu Ye U. Kilin menyangkalnya, ini adalah kesempatan yang paling baik, kita pasti bisa masuk. Tapi, Panghu mengerutkan keningnya, tapi kenapa kau menyusup ke dalam pasukan pengiring pengantin perempuan? Ye U. Kilin mendongak memandang angkasa, lalu berkata, aku akan mencari kamar nona Jilang dulu, aku tak percaya bahwa dengan mengikuti mereka besok aku tak bisa masuk ke Wisma General Jin. Kau pergilah dulu ke kuil dewa tanah tempat kita tinggal dan tunggu kabar dariku, setelah berhasil aku akan menemuimu. Kalau, tanpa bisa berbuat apa-apa, Panghu berkata, kau, hati-hatilah sedikit. Jangan khawatir, dengan gagah berani Ye U. Kilin berkata sambil menepuk-nepuk bahu Panghu. Apapun tak dapat mengalahkanku, Ye U. Kilin. Pergilah. Sambil berbicara, ia menarik selendang sehingga menutupi wajahnya, lalu melirik ke kiri dan ke kanan, setelah melihat bahwa di segala penjuru tak ada orang, ia mundur dua langkah, lalu, tap, 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 kakinya menjejak tembok tiga kali dan ia pun berhasil melompatinya. Dengan kagum Panghu memandang Ye U. Kilin, dalam hati ia diam-diam bertanya, kepandainya begitu hebat, pasti dia tak akan kenapa-kenapa, bukan? Setelah itu hatinya menjadi legat, saat ia sedang berbalik dan bersiap untuk pergi, sekonyong-konyong terdengar suara orang berbicara, ia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu cepat-cepat menyembunyikan dirinya di sebuah tumpukan cerami di samping dinding, hanya sepasang matanya yang nampak, dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Dua orang lelaki yang seorang tinggi dan yang seorang lagi. Pendek, dengan sembunyi-sembunyi berjalan ke sisi tembok, Panghu memusatkan pandangannya dan melihat bahwa yang seorang ternyata adalah Jim Yuan Bao. Dan masih ada seorang pelayan kecil lagi. Untuk apa mereka datang malam-malam begini? Panghu kebingungan. Setelah berkeliling beberapa kali, ternyata di sini temboknya paling rendah, ya, betul di sini Jim Yuan Bao memandang ke arah pelayan kecil di sisinya, dengan sangat yakin ia mengangguk-angguk, setelah itu dengan sangat percaya diri ia tertawa dan berkata, coba lihat aku. Sambil berbicara, ia memicinkan matanya dan menaksir ketinggian tembok itu, setelah itu ia mengosok-gosok tangannya dan mundur beberapa langkah, lalu menyingsingkan lengan bajunya. Ia mengambil ancang-ancang, lalu lari secepat kilat, tepat di tempat yang sama yang sebelumnya dilewati Yeu Kilin, kakinya menjejak, lalu meloncat. Plak, terdengar sebuah suara, seluruh wajahnya menempel pada permukaan tembok itu. Tubuhnya menempel di tembok itu seperti seekor toke. Lucu sekali kelihatannya, sepasang kakinya masih menjejak tanah. Jangankan melompati tembok, kaki tembok saja belum bisa dilompatinya. Panghu cepat-cepat menutup mulutnya supaya suara tertawanya tak terdengar. Melihat pemandangan itu, si pelayan kecil memicinkan matanya, lalu cepat-cepat maju ke depan dan berkata, Sao Yee, apakah Anda baik-baik saja? Tak apa-apa. Afu, kau berdirilah agak jauh sedikit. Jin Yuan Bao mendorongnya, lalu menyingsingkan lengan bajunya makin tinggi, dengan geram ia memandang tembok itu, lalu, setelah mundur beberapa langkah, ia mulai berlari dengan cepat. Apa hasilnya? Tentu saja persis sama dengan sebelumnya. Setelah itu, Jin Yuan Bao mencoba segala kera, mulai dari merayap, meloncat sampai melompat. Namun hasilnya semua sama saja tak berhasil. Jin Yuan Bao yang kehabisan tenaga dan tak berdaya hanya bisa menelungkup di depan tembok itu. Sao Yee, bagaimana kalau kita pulang dulu? Tanya Afu dengan hati-hati dan penuh hormat. Tidak, dengan sangat cepat Jin Yuan Bao menyangkal, setelah itu, sebuah ide muncul dalam benaknya, ia memandangnya, lalu tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, kau kemarilah. Melihat seringai seng tuan muda yang mengandung maksud jahat, Afu ketakutan setengah mati, Sao Sao Yee, apa yang ingin kau lakukan? Pokoknya kemari, Jin Yuan Bao menarik Afu, lalu menekannya hingga berjongkok di depan tembok, jongkok. Jangan bergerak. Seria ia berbicara, kakinya menginjak bahu Afu, Afu pun meringis kesakitan, karena khawatir seng tuan muda terjatuh, ia berusaha sekuat tenaga mendorongnya ke atas tembok. Cepat berdiri, kata Jin Yuan Bao. Afu menurut dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk bangkit, namun tak berhasil, ia hanya dapat gemetar di tempat saja. Kau ku suruh berdiri, untuk apa gemetaran begini, Jin Yuan Bao berkata dengan gusar. Afu hanya bisa menggertakan gigi, lalu dengan susah payah berkata, Sao, Sao Yee, aku-aku tak bisa berdiri. Mendengar perintah itu, Afu terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya dan berdiri sambil terhuyung-huyung. Dengan berdiri di atas punda Afu, seharusnya matanya cukup tinggi untuk memandang ke dalam dari atas tembok, tapi ternyata ia masih sedikit kurang tinggi. Lebih tinggi sedikit, Jin Yuan Bao berkata dengan cemas. Eh, mendengar katanya, Afu mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan sekuat tenaga berusaha untuk dapat berdiri dengan sedikit lebih tegak. Jin Yuan Bao kegirangan, jari tangannya menekan permukaan tembok, akan tetapi tak nyana, karena ia belum berpegangan dengan kokoh dan kaki Afu melemah, dalam sekejap ia pun terpeleset. Ah, 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 Afu, Jin Yuan Bao bergelantungan di tembok dengan satu tangan, ia merasa bahwa sebentar lagi tangannya akan putus. Afu memandang ke atas melihatnya, dengan lemah ia berkata, Sao Ye, aku, aku akan segera datang menolongmu sambil berbicara, ia berusaha untuk berdiri. Akan tetapi tepat pada saat itu, pegangan tangan Jin Yuan Bao terlepas, beruk, ia pun terjatuh ke tanah, untung saja ia jatuh menindih tubuh Afu, tapi Afu kesakitan setengah mati. Aiyo yo, aduh. Majikan dan hamba saling menindih, metu besar beradu dengan metu kecil. Pang Hau yang menonton dari balik tumpukan jerami kesenangan menonton peristiwa itu, hanya saja ia tak dapat membiarkan suara tawanya terdengar, maka dengan sebuah tarikan napas ia menekan kelima organ dalam tubuhnya yang sakit, namun tak lama kemudian ia tak bisa bertahan lagi. Jin Yuan Bao begitu marah sampai giginya gatel, dengan gusar ia mebelalakan matanya. Begitu melihat raut wajahnya, tahulah Afu bahwa keadaan telah menjadi runyam, maka ia cepat-cepat memohon ampun, Sao Yee! Sao Yee! Aku bersalah! Bersalah! Benar! Benar-benar bersalah! Jin Yuan Bao perlahan-lahan berpaling, namun tak menghiraukannya, setelah bersikap acuh-ta'acuh beberapa saat, ia baru perlahan-lahan bangkit, lalu menepuk-nepuk baju yang dipakainya. Melihatnya, Afu menghembuskan napas panjang, lalu mengikutinya berdiri. Kalau hari ini aku tak bisa masuk ke dalam penginapan ini, besok ku kuliti kau Jin Yuan Bao mengucapkan perkataan ini dengan santai. Namun Afu begitu takut hingga sepasang kakinya gemetaran, ia hampir berlutut di tanah, dengan terbata-bata ia berkata, Anda sehari-hari terlalu banyak makan. Apa, Jin Yuan Bao memandangnya dengan marah, kau cari mati, ya? Kalau ada orang yang tubuhnya sebugar aku di seantero ibu kota ini, carilah dia untuk kulihat. Masih belum berjongkok juga. HMM, memangnya pelayan bukan manusia. Omong kosong apa itu? Tidak, tidak apa-apa. Dengan patuh, Afu kembali berjongkok, akan tetapi, setelah pasangan majikan dan hamba itu berulang kali berusaha sekuat tenaga hingga kecap tekan setengah mati, hingga Afu begitu. Lelahnya sampai ia terpaksa menelungkup di atas tanah, Jin Yuan Bao masih belum bisa melompati tembok itu. Dengan berlinangan air mata, Afu berkata dengan terseduh sedan, Ah, Sao Yee, bagaimanapun juga Anda adalah tuan muda Wisma Jin, tapi Anda di tengah malam begini malah melompati tembok untuk mencari istri tercintamu yang belum diboyong pulang. Hal ini tak enak kalau sampai kedengaran keluar. Saat ini besok pagi, nonaji yang sudah akan menjadi milik Anda, kenapa harus tak sabaran begini? Jin Yuan Bao meliriknya, lalu dengan pandangan merendahkan ia menatap loteng tinggi di balik tembok itu dan berkata dengan sinis, semua orang berkata bahwa Ji Yang Xiaok Suan cekatan dan bajik, seorang wanita sempurna, aku ingin melihat apakah di dunia ini memang ada orang yang begitu sempurna. Ada, Afu berkata tanpa berpikir panjang. Apa, Jin Yuan Bao menyentil dahinya keras-keras seraya berkata, kau si bocah ini makin lama makin bandel saja. Tidak, tidak, Afu mengelus tempat di dahinya yang nyari terkena sentilan, sambil meringis untuk bermanis-manis, ia berkata, Sao Ye, kau wanggun dan berselera tinggi, tampan, cerdas dan pemberani, luar biasa pintar, kau adalah seorang lelaki sempurna yang tak punya kekurangan. Pujian penuh jelatan itu membuat Jin Yuan Bao amat nyaman, sedikit demi sedikit kerutan di dahinya menghilang, ia tertawa dan berkata, dasar penjelat baiklah, cepat cari akal. Semuanya terulang kembali. Afu tak berkata apa-apa, ia terpaksa merayap bangkit, lalu berkata dengan terbata-bata, aku belum pernah melihat Anda begitu tak sabaran. HMM, senyum Jin Yuan Bao bagai angin musim semi. Kalau kau cerwet begini, mulai besok kau kembali membersihkan kaku Swiss Majin, ia. Seketika itu juga Afu merinding, ia cepat-cepat mengangguk-angguk dan tak berani berkata apa-apa lagi. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, lalu memandangi tempat tertinggi di penginapan itu, yaitu sebuah kamar yang diterangi cahaya lentera, aku tak percaya aku tak bisa masuk. Sao Ye, Sao Ye, terdengar suara Afu, ia begitu bersemangat, seakan telah menemukan sebuah jalan lain. Begitu Jin Yuan Bao mendengarnya, ia segera memusatkan pandangannya, ia melihat bahwa di tembok yang seputih salju itu ternyata terdapat sebuah lubang hitam setengah lingkaran, lubang itu disebut tempat seorang pria terhormat berlutut, atau jalan orang rendah, tapi sebenarnya adalah sebuah lubang untuk anjing. Sudut mata Jin Yuan Bao agak berkedut, sambil memandang Afu ia berkata, ini tempatnya. Aku sudah lama sekali mencarinya, dengan masam Afu berkata, benar-benar tidak ada jalan lain. Jin Yuan Bao merasa tak puas dan kembali mengelilingi tembok itu sehingga ia nyaris ketahuan para pengawal, setelah kembali, ia masih tetap memandang lubang anjing itu dengan tak berdaya. Setelah beberapa lama, semangat kepahlawanan muncul di wajahnya, katanya, sepertinya memang hanya ada tempat ini. Sang tuan muda yang perlentir dan terobsesi pada kebersihan benar-benar akan menerobos, menerobos sebuah lubang anjing. Afu begitu kaget hingga wajahnya pucat pasi, ia cepat-cepat menasehatinya, Sao Yee, setiap hari lubang ini dilewati anjing besar, anjing kecil, anjing kakek-kakek, dan anjing ibu-ibu, mereka keluar masuk dari sini, kotor sekali, lebih baik jangan. HMM, memang agak kotor, Jin. Yuan Bao mengangguk-angguk, lalu memandang Afu sambil memicinkan mata. Sao, Sao Yee, untuk apa kau memandangku, dengan jengah Afu meringis. Terlalu kotor, oleh karenanya, kau masuk dulu. Apa, wajah Afu yang penuh senyum kontan membeku. Kenapa masih diam saja? Kan kau yang berkata bahwa lubang ini terlalu kotor, bersihkanlah, sekalian melihat keadaan di dalam. Afu merasa bahwa ia adalah seorang pembantu yang paling mengenaskan di kolong langit ini, dengan lirih ia berkata, Sao Yee dalam suaranya terkandung sedu sedan. Apa kau ingin aku memohon padamu, Jin Yuan Bao memandangnya dengan dingin. Huhuhu, wajah Afu menjadi masam, dengan enggan ia melangkah ke depan lubang anjing itu, mencium-cium bau kotoran anjing yang memenuhi udara, lalu menutup hidungnya dengan jijik. Setelah berjongkok, ia mengelap lubang anjing itu dengan lengan bajunya sendiri, namun sangat sulit untuk membersihkannya, bagaimanapun juga ia tak ingin melewatinya. Lubang anjing ini, walaupun disebut tempat pria terhormat berlutut, tapi sebenarnya seorang pria terhormat lebih suka berlutut daripada harus melewatinya. Dan kalau disebut jalan untuk orang rendah, orang rendah pun tak sudi melewatinya. Walaupun Huhuhu bukan seorang pria terhormat, tapi tentunya ia bukan seorang rendah. Ia benar-benar tak ingin melewati lubang anjing itu. Melihat Huhuhu menelungkup di depan lubang anjing itu sambil mengumam pada dirinya sendiri dan enggan memasukinya, tanpa ampun lagi Jim Yuan bau menendangnya, sehingga Huhuhu setengah masuk ke dalam lubang itu. Sao Yeh, perlahan sedikit. Huhuhu ingin menangis, tapi tak bisa mengeluarkan air mata. Kau ingin bergerak dengan perlahan-lahan, apa kau ingin menarik perhatian para pengawal itu? Ayo cepat sedikit Jim Yuan bau berbisik. Oh, Huhuhu tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa maju ke depan, lalu menjulurkan kepalanya untuk melihat keadaan di sekelilingnya. Setelah dapat melihat dengan jelas, ia perlahan-lahan keluar dari lubang anjing itu. Setelah berdiri, ternyata tubuhnya penuh rumput liar dan kotoran. Apakah sudah melihatnya dengan baik? Tanya Jim Yuan bau. HMM, HMM. Afu mengusap wajahnya sekaligus menepuk-nepuk kotoran di tubuhnya, aku sudah tahu. Di dalam banyak kereta kuda, semuanya berisi kotak-kotak seserahan. HMM. Jim Yuan bau mengangguk-angguk, lalu menghela nafas dan memandang lubang anjing itu. Afu memandanginya sambil mencabut sehelai rumput liar yang menempel di dahinya, lalu dengan tulus memperingatkannya, Sao Ye, kotor sekali. Dengan wajah jijik dan enggan, Jim Yuan bau mundur dua langkah. Matthew Afu langsung bersinar-sinar dengan gembira, akhirnya Tuan mudah sadar juga. Namun tak disangka-sangka, tanpa ragu sedikitpun, Jim Yuan bau dengan lincah menanggalkan pakaian luarnya dan memberikannya pada Afu. Tunggu di sini. Mendengar perkataan itu, untuk sesaat Afu mematung. Jim Yuan bau memandangi pingiran lubang anjing itu, setelah dilewati oleh Afu, sekarang lubang itu jauh lebih bersih, akan tetapi bau kotoran anjing itu tak dapat dihilangkan karena terlalu pekat. Hue, Jim Yuan bau bersuara seakan hendak muntah, sambil menahan rasa muwal ia menerobos lubang anjing itu, sambil mengangkat pantatnya, ia pun merayap ke depan. Namun tak nyana, ketika ia baru menjulurkan kepalanya keluar dari lubang itu, ia langsung tak berani bergerak. Di depan lubang, seekor anjing hitam yang sangat besar sedang menjulurkan lidahnya, sambil meneteskan air liur, anjing itu menatapnya dengan wajah keheranan, seakan sedang berpikir, yang baru datang ini anjing jenis apa. Akan tetapi Jim Yuan bau mana paham maksud anjing hitam itu, ia hanya merasa bahwa ia memandang seorang raksasa, mulutnya yang menganggah sambil menjulurkan lidah itu penuh dengan gigi-gigi tajam yang berkilauan. Afu sialan, kenapa tak memberi tahuku di sini ada anjing? Coba lihat setelah pulang kuapakan dia. Dan Afu yang berada di luar mana tahu keadaan di dalam, ia melihat bahwa patroli pengawal akan segera lewat, maka ia segera menambah tenaga untuk mendorong pantat Jim Yuan bau. Afu, dasar tolol, jangan dorong lagi, dengan suara pelan Jim Yuan bau mengomelinya, ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang supaya tak mengejutkan kawan baru yang ganas di depannya itu. Akan tetapi, tembok itu sangat kuat meredam suara, Afu hanya dapat dengan sayut-sayut mendengar kata dorong, maka ia pun kembali mendorongnya dengan sekuat tenaga. Oleh karenanya, yang seorang mendorong ke dalam, sedangkan orang yang satunya lagi mendorong keluar, majikan dan hamba pun dalam sekejap tak bisa bergeming. Hanya saja Jim Yuan bau masih memperhatikan gerak-gerik anjing hitam itu, sinar metu anjing yang memandangnya itu makin lama makin nampak tak senang, seketika itu juga Jim Yuan bau merasa panik, dan lantas berkata pada anjing itu, kau ku beritahu, kalau kau berani menyentuh seujung jariku saja, aku bersumpah, besok kau akan kelihatan di meja makan, aku pati akan melaksanakan perkataanku ini. Tapi tak terpikir olehnya, bahwa anjing ini ternyata cukup mengerti perasaan manusia. Perkataannya ini bagai sebuah sumbu yang langsung menyulut kemarahan anjing hitam besar. Itu, anjing itu menunjukkan giginya, merunduk, lalu meraung keras-keras, seakan hendak menerkam. Jim Yuan bau menelan ludah dengan panik, Afu yang berada di luar masih mendorongnya dengan sekuat tenaga, maka dengan gusar, ia menendang Afu sehingga Afu jatuh menelentang. Akan tetapi, sama sekali tak terpikir oleh Jim Yuan bau bahwa tenaga dari tendangannya ini malah melontarkan dirinya yang berada dalam lubang ke halaman penginapan. Tanpa menunggunya bereaksi, tanpa ampun anjing hitam besar itu langsung menerkamnya, dengan ganas menerjangnya hingga terjatuh. Ah! Afu yang bingung karena terjatuh sayut-sayut mendengar jeritan mengenaskan Seng Tuan muda, ia langsung berdiri dengan kaget. Setelah itu, para pengawal yang terjaga di luar sepertinya juga mendengar suara ini, mereka berlari dan satu persatu memasuki halaman penginapan dari gerbang utama.